Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini terkini daripada Menteri Keuangan Malaysia, daripada Tengku Zafrul melalui page rasmi Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Melalui pengumuman Menteri Keuangan, pelaksanaan subsidi secara bersasar adalah lebih telus dan adil buat B40 dan M40. Hashtag Keluarga Malaysia. Kerajaan sedang mengkaji kaedah pelaksanaan subsidi bersasar yang paling efektif agar ianya adil dan membantu mereka yang betul-betul memerlukan. Kerajaan akan merancang pelaksanaan secara berfasa bagi yang pertama tidak mengakibatkan inflasi secara mendadak dan yang kedua menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi. Menggantikan subsidi secara fukal dengan subsidi bersasar dan juga bantuan tunai secara berperingkat. Berikut adalah pengumuman terkini daripada Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Zafrul. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu pertanyaan di community channel ini. Pengeluaran KWSP terakhir, Ramai Das Shine Petition. Perlukah pengeluaran KWSP terakhir ini? Pilihan pertama, perlu sangat, pilihan kedua minta kerajaan luluskanlah. Pilihan ketiga, semoga dipermudahkan. Pilihan yang keempat, mana yang layak luluskanlah. Terdapat 1.400 undian. Dan undian yang tertinggi adalah perlu sangat, yaitu sebanyak, 88%. Manakala undian yang lain, kedua dan keempat adalah 5% dan undian yang ketiga, 3% mendapat undian peratus yang terendah. Banyak yang berkata, kalau BKM, paling-paling pun RM300 sehingga RM500. Terutamanya kami yang hidup di KL, bukan kat kampung pedalaman. Seminggu dua, busuk-busuk pun sebulan pun dah boleh habis. Harap-harap pihak kerajaan dan KWSP boleh dengar rayuan kami. Harap-harap Menteri Iktibar sebelum PKP 1.0. Memang perlu sangat pengeluaran KWSP ini. Saya harap pihak kerajaan meluluskan pengeluaran kali ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Perlulah bantuan macam-macam kerajaan tawarkan, tapi bila apply apapun tak ada. BKM rayuan sampai sekarang senyap. Memang perlu sangat bagi menampung kos perbelanjaan anak-anak yang masih belajar dan juga kos secara hidup yang tinggi. Memang diperlukan buat masa sekarang. Orang berjawatan Menteri belum merasa susah rakyat macam mana. Coba fikirkan rakyat yang tengah cari kerja pasal hilang pendapatan semasa lockdown. Memang sekarang tunggu masa juga lulus KWSP duit kita 10K. Berikut adalah beberapa komen daripada subscriber ataupun viewers channel ini. Apapun, semoga kerajaan dapat membuat satu keputusan yang dapat mengembirakan hati rakyat. Terima kasih.